Menjaga Track Pemulihan Ekonomi Keberhasilan dalam penanganan pandemi COVID-19 membuktikan Bahwa bangsa ini punya kemampuan untuk mengatasi krisis sesulit apapun Kemampuan itu pula yang mesti menjadi keyakinan kita untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan Yang diyakini tak kalah menyulitkan Kita mengakui pemerintah berhasil memenangkan negeri ini dalam perang besar Dan mematikan melawan COVID-19 Dunia juga mengakui tak cuma mengalahkan Pajeblok Indonesia juga sukses menjaga perekonomian tak terjerembab ke jurang resesi Dua sukses ganda itulah yang kita bukukan Kesuksesan yang tentu saja sangat tidak mudah didapat Karena pandemi menyodorkan dilema yang luar biasa Di satu sisi, untuk menangkal ekspansi virus kita membatasi aktivitas Di sisi lain, agar ekonomi tak mati kita juga harus tetap beraktivitas Itulah sulitnya, tetapi sekali lagi kita mampu menaklukkan kesulitan itu Dengan kebijakan gas dan rem yang tepat Kita sukses membendung corona Sekaligus memastikan perekonomian tetap menggeliat Benar bahwa tidak sedikit rakyat yang menjadi korban keganasan COVID-19 Tetapi secara umum, bolehlah kita mengklaim Bahwa pada akhirnya kita menjadi pemenang Era mengerikan akibat pandemi sudah kita lalui Kini kita memasuki era menuju situasi normal Pemulihan ekonomi pun menjadi kenisjayaan dan modal untuk itu telah tersedia Tinggal bagaimana kita mengoptimalkannya sehingga ia tak sia-sia Kita bisa pulih karena kinerja perekonomian terbilang apik Ambil contoh pertumbuhan yang konsisten di atas 5% pada 2022 Pertumbuhan ekonomi bahkan diperkirakan akan ditutup Pada angka 5,3% secara tahunan Kita bisa pulih karena fondasi perekonomian dalam kondisi baik Mulai dari konsumsi, investasi hingga ekspor Sebagai motor penggerak pertumbuhan Alhasil, konsolidasi fiskal dapat realisasi lebih cepat Dari yang ditargetkan Dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanganan COVID-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Jakarta Kamis 26 Januari lalu Misalnya dipaparkan bahwa defisit APBN sudah dicapai di bawah 3% pada 2022 Tepatnya 2,38% Tingkat inflasi umum juga relatif terkendali Yakni 5,51% atau jauh lebih rendah Ketimbang banyak negara yang bahkan menyentuh dua digit Kita bisa pulih juga karena belajar selama pandemi Di masa krisis yang penuh ketidakpastian itu Pemerintah dapat menggunakan kebijakan anggaran secara fleksibel Dan tetap akuntabel Pemerintah juga dapat melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas data Pun pusat dan pemerintah daerah terbukti mampu bersinergi Dan berkoordinasi guna mencari solusi Dengan seabrek modal berharga tersebut Tak berlebihan jika pemerintah optimistis Upaya pemulihan ekonomi berada di track yang benar Tak berlebihan pula jika rakyat berharap Agar kehidupan segera kembali normal seperti sedia kalah Namun harus kita katakan Tantangan yang ada tidaklah gampang Krisis ekonomi dunia yang diperparah Krisis politik akibat perang Ukraina, Rusia Masih menjadi masalah Situasi dalam negeri pun Belum bisa menggaransi Tahun ini adalah tahun politik Tahun menjelang rivalitas akbar pemilu 2024 Yang bisa adem Tapi bisa juga panas Tahun yang semoga baik-baik saja Tetapi dapat pula bergecolak luar biasa Antara politik dan ekonomi berkelindang Tak terpisahkan Terikat kasualitas Ekonomi akan baik jika politik baik Begitu sebaliknya Investor akan berdatangan Menginvestasikan uangnya Jika situasi aman Namun mereka akan berpikir Sejuta kali berinvestasi Jika politik menghangat Bahkan tak ragu hengkang Jika politik memanas Pada konteks itulah Memastikan situasi sebelum dan sesudah pemilu Tetap kondusif adalah kesemestian Bukan hanya pemerintah Para elit Partai politik Kontestan Dan kita seluruh rakyat Indonesia Punya kewajiban untuk memwujudkannya Percuma ada modal pemulihan ekonomi Begitu besar Kalau situasi tak mendukungnya Jika kita gagal mengelola kompetisi politik Yang beradab Pemirsa kami harus sudah dulu Editorial Media Indonesia akan kembali usia jeda Tetapi sebelumnya Anda bisa berpartisipasi Melalui telepon interaktif Di nomor 021-583-9900 Kami tunggu partisipasi dari Anda Tetaplah bersama kami Pemirsa terima kasih ada masih bersama kami Di editorial Media Indonesia Untuk membahas lebih lanjut tema Media Indonesia hari ini Kita sudah terhubung melalui sambungan telepon Dengan pakar ekonomi Universitas Taruman Negara Karunia Mulya Firdausi Selamat pagi Pak Karunia Selamat pagi Mbak Eva Baik Pak Karunia Kalau dari berbagai indikator Betulkah pemulihan ekonomi Indonesia Sudah on track Pak Karunia Kalau kita melihat ke belakang Tidak tahun kemarin Kita ada indikasi yang sangat kuat Bahwa pertumbuhan ekonomi kita ini Sudah membaik Tetapi menurut saya masih belum normal Karena kita sangat tergantung pada Perekonomian global Yang juga diperkirakan Akan menurun pada tahun mendatang Jadi menurut pandangan saya Ini Keberhasilan kita katakanlah Di dalam mengatasi masalah COVID-19 Dan juga mempertahankan Kondisi perekonomiannya Ini juga masih sangat rentan Dengan kondisi global Seperti itu Membaik Tapi belum normal ya Pak Karunia Dengan resiko ekonomi global tersebut Apa yang harus diwaspadai oleh Indonesia? Nah Yang harus diwaspadai adalah Bahwa dampaknya terhadap dua hal Terutama investasi Dan ekspor ya Jadi artinya Kalau misalnya Ekonomi global ini Diperkirakan pertumbuhan ekonomi global Sekitar 1,7% Atau mungkin lebih kurang dari itu Maka besar kemungkinan Kalau terjadi Penurunan permintaan dari luar Terhadap produk-produk ekspor kita Ini akan memberikan dampak Buruk perlambatan Dan dalam pertumbuhan ekonomi Yang akan kita capai Tahun 2023 Sebesar 5% Atau 5,3% Jadi ini sangat terlalu Begitu juga Dan hubungannya dengan investasi Dengan adanya Kenaikan suku bunga Ini juga akan menyebabkan Adanya capital outflow Yang ada di Indonesia Lari ke Amerika Atau ke negara-negara Yang menetapkan suku bunga tinggi Demikian Pak Tetapi investasi dan ekspor Ini kan menjadi faktor penopang Atau penggerak ekonomi Di tahun lalu ya 2022 Lalu bagaimana strateginya Untuk tahun 2023 Agar investasi ekspor Termasuk juga konsumsi Bisa terus menjadi penopang Atau penggerak ekonomi kita Di tahun 2023 Ya Konsumsi itu kan Sangat tergantung Pada pendapatan Pendapatan Kalau kita bicara Konsumsi masyarakat kita Sekarang ini kan Secara agregat mungkin Bukan mungkin Benar bahwa Meningkat konsumsi kita Tetapi juga harus Dicatat bahwa Peningkatan konsumsi itu Sangat tergantung Pada pendapatan Jadi kalau misalnya Pendapatan masyarakat ini Besar Maka Konsumsi pasti juga akan meningkat Jadi Penting dijaga Pertumbuhan Kecenderungan masyarakat Untuk berkonsumsi Itu harus kita jaga Bagaimana caranya Adalah Jangan sampai kita Memperluas Penerimaan Perinamaan pajak Yang tidak Tidak Pederlu Itu sehingga Yang akan berakibat Pada penurunan Konsumsi masyarakat Yang kedua Juga Suku bunga Suku bunga Juga harus menjadi Perhatian Jangan sampai Suku bunga itu Memperlemah Masyarakat Kita Untuk melakukan Investasi Dan yang ketiga Masalah Inflasi Kita harus mampu Mempertahankan Inflasi Agar konsumsi Bisa Terjaga Harus dijaga Pendapatan Dari masyarakat Bagaimana dengan Hilirisasi Pak Karunia Kan akan Digenjot ya Tahun ini Apakah juga akan Berkontribusi Signifikan Untuk menjaga Trend yang positif Ini dalam Pemulaan ekonomi Indonesia Ya saya kira Isu Hilirisasi Ini bukan Satu hal baru Ini kan Tujuannya Untuk meningkatkan Edit value Persoalannya Sekarang Biasanya Terus terang Melihat bahwa Persiapan Untuk Mendorong Hilirisasi Dari produk-produk Yang kita ekspor Itu masih Belum 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 Dipersiapkan Dengan Matang Kita masih Bergantung Pada Komoditas Sawit Misalnya Sehingga Penerimaan Ekspor kita Sangat tergantung Pada Harga Komoditas Bukan Pada Kualitas Ataupun Edit value Dari produk-produk Yang kita hasilkan Maksudnya kan Kita Baik dari Sisi pertanian Atau Industri Ilustri Yang lain Kita harus Mampu Nikatkan Edit value Jangan Hanya Sebatas Komoditas Atau Bahan mentas Saya kira Begitu Iya Untuk ekspor Tadi Pak Karunia Juga Ada catatan Bagaimana Untuk Menjaga Ekspor Kita Di Tahun 2023 Iya Catatan Saya Kita Harus Mulai Berpindah Pada Fokus Peningkatan Ketergantungan Pada Penjualan Ekspor Komoditas Komoditas Syukur Syukurlah Pada Tahun Kemarin Mungkin Juga Pada Tahun Ini Ekspor Komoditas Ini Menjadi Kontribusi Terbesar Terutama Dari Sahwit Dan Produk Sehingga Penerimaan Negara Kita Bertambah Jadi Menurut Pandangan Saya Kita Sudah Mulai Mulai Dari Sekarang Berpikir Bahwa Ketergantungan Pada Komoditas Ini Perlu Dikurangi Dirubah Menjadi Apa Yang Tadi Anda Sebutkan Produk Yang Mempunyai E-D-Tel Untuk Tahun Ini Pak Karunia Sektor Apa Saja Yang Berpotensi Untuk Bisa Menjaga Trend Pemulihan Ekonomi Indonesia Harusnya Sektor Yang Kita Dorong Itu Manufaktur Jadi Kita Bicara Kalau Kita Bicara Ekonomi Itu Dari Sisi Pertanian Manufaktur Dan Jasa Maka Manufaktur Ini Harus Kita Dorong Sebaik Mungkin Karena Terus Karena Bagaimanapun Sektor Ini Memberikan Pengalaman Pengalaman Berbagai Negara Berkembang Atau Negara-negara Maju Masalah Keberhasilan Pertumbuhan Ekonomi Ini Sangat Didukung Oleh Berkembang Sektor Manufaktur Jadi Kita Harus Mau Menjaga Dan Juga Terus Terang Teknologi Digital Ini Harus Menjadi Satu Komponen Yang Harus Didorong Supaya Produk-produk Ekspor Yang Dihasilkan Dihaz Tidak Hanya Berhenti Di Satu Negara Tertentu Saja Tapi Bisa Berkembang Di Negara-negara Non Tradisional Lainnya Begitu Mbak Pak 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 Karunia Tadi Di Awal Anda Sampaikan Ada Faktor Ekonomi Global Sebagai Faktor Eksternal Yang Harus Diuaspadai Ada Resiko Tahun 2023 Ini Yang Masih Berlanjut Bagaimana Dengan Resiko Tahun Politik Apakah Juga Akan Berpengaruh Signifikan Pasti Tadi Saya Katakan Bahwa Tahun Politik Ini Sangat Tergantung Pada Siapa Pilihan Rakyat Kalau Pilihan Rakyat Itu Menjadi Sesuatu Yang Banyak Di Media Dengar Maka Tentu Saja Pengaruh Politiknya Akan Relatif Kecil Jadi Calon-calon Presiden Ataupun Wakil Presiden Yang Disebut Selama Ini Disukai Oleh Masyarakat Tidak Kemudian Kalau Memang Disukai Banyak Oleh Masyarakat Maka Kecenderungan Ekonomi Tidak Stabil Atau Tidak Berjalan Baik Itu Akan Menurun Yang Kedua Juga Dari Perilaku Ini Sebenernya Tergantung Pada Dinamika Media Kalau Media Itu Sangat Memberikan Pengaruh Pada Tinggi Rendahnya Risiko Politik Kaitannya Dengan Konteks Pertumbuhan Ekonomi Artinya Kalau Banyak Informasi Informasi Yang Tandat Petik Yang Menimbulkan Berbagai Kejolak Ini Akan Memberikan Risiko Buruk Rencana Pemulihan Ekonomi Nasional Baik Terima kasih Pakar Ekonomi Universitas Taruman Negara Karunia Mulia Firdausi Sudah Bergabung Bersama Kami Di Editorial Media Indonesia Salam Selalu Pak Karunia Pemirsa Kita Harus Cedat Dulu Editorial Media Indonesia Akan Kembali Sesat Lagi Untuk Anda Kapan Saja Dimana Saja Caranya Mudah Download Aplikasi Media Indonesia Di Android Atau Ketik Link epepper . Media Indonesia .com Atau Bisa Scan QR Code Pada Layar Kaca Anda Klik Tab Epepper Di Bagian Samping Layar Tablet Anda Daftarkan Data Diri Serta Pilih Paket Perlangganan Epepper Media Indonesia Sesuai Dengan Kebutuhan Anda Nikmati Juga Bonus Spesial Tambahan Untuk Informasi Lebih Lanjut Hubungi Customer Service Di Nomor 0811 1201 2018 Atau Kunjungi Media Sosial At Media Indonesia Media Indonesia Referensi Bangsa Pemirsa Terima kasih Anda Masih Bersama Kami Di Editorial Media Indonesia Bahkan Dan Pemirsa Saat Ini Sudah Tersambung Beberapa Penelpon Kami Akan Dengar Tanggapan Dari Para Penelpon Yang Pertama Pak Tasri Usman Dari Banjar Masin Kalimantan Selatan Selamat Pagi Pak Tasrik Usman Selamat Pagi Eva Selamat Pagi Mbak Kania Selamat Pagi Salam Sehat Silahkan Pak Tasrik Saya Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Terhadap Bagaimana Penanganan Pandemi COVID-19 Kemudian Pertumbuhan Ekonomi Di Atas 5% 5% Bagaimana Penanganan Bapak Presiden Sampai Sampai Terang-terangan Mendukung Seseorang Itu Itu Tidak Membuat Dampak Politik Di tanah air Akan menjadi Memanas Terima Kasih Terima Kasih Pak Tasrik Usman Dari Banjar Masin Kalimantan Selatan Berikutnya Pak John Dari Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Mbak Kania Salam sehat Salam sehat Menjaga tren Kemulian ekonomi Kita Sangat bersyukur Alhamdulillah Ini Ini Hasil Kerja Jadi Payah Pertama Metro TV Yang tidak Pertama Waktu kita Dihajar COVID Melaporkan Masyarakat Edukasi Masyarakat Patuh Dan Saat Sebenarnya Prokes Itu Ada lagi Bangkit Pulih Bersama Ini kan Kerja Yang sangat Bagus Yang sangat Dimantik Masyarakat Jadi begini Kita Memang Betul-betul Bersyukur Negara Kita Publik Indonesia Ini Bersyukur Tidak Amru Seperti Negara Berapa Banyak Negara Di belak Dunia Negara Diajar COVID Dua Tahun Lebih Dan Sekarang Siap Kita Diajar COVID Muncul Lagi Krisis Yang sangat Mengerikan Di Balkan Ukraina Dengan Rusia Jampai Ekonominya Tanggung Kesejaan Teruruh Dunia Berapa Banyak Negara Yang Terseo Ekonominya Yang Malah Banyak Tapi Alhamdulillah Indonesia Masih bisa mempertahankan Kita kan Ekonominya Stabil 5 Walaupun 5 Persen Ke atas Tapi Kita Agak Dihantui Lagi Di tahun Depan Kita agak Dihantui Lagi Karena betul Kita Masuk Tahun Politik Masuk Tahun Politik Ini kan Satu Negara Itu Menentukan Ekonominya Kalau Salah Salah Memenek Pemerintah Salah Salah Jalan Salah Mengelola Politik 2024 Kita akan Apalagi Terseok Yang Mudah-mudahan Presiden Kita Dia Membina Kondusif Republik Indonesia Politi Kita Terjaga Tapi Kalau Kita Agak Kisru Kita Jatuh Lagi Itu Aja Mudah-mudahan Bisa Presiden Kita Bisa Menjaga Inilah Kisru 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 Mencekam Betul Dihantui Kita Dua Tahun Lebih Sekarang Kita Mulai Bernafas Lega Terima kasih Banyak Terima kasih Pak John Veto Dari Kepulauan Riau Bahkan Tadi Apresiasi Disampaikan Oleh Penelpon Apresiasi Indonesia Berhasil Berangani Pandemi COVID-19 Tidak terjerambap Pada Resesi Tetapi Juga Ada Kekhawatiran Juga Soal Dampak Ekonomi Global Dan Tahun Politik Yang harus Diantisipasi Ini inline Tadi Dengan Pendapat Pak Karunia Betul Sekali Semuanya Menyukuri Nikmat Yang berhasil Kita Petik Melalui Jerif Yang Sudah Kita Lakukan Dan Kita Lakukan Bersama Sama Kerjasama Antara Pemerintah Masyarakat Dan Semua Bihak Yang Terkait Dalam hal ini Dikatakan Soal Pengendalian Karena Pandemi Tidak hanya Menyebabkan Kesehatan Tapi Krisis Ekonomi Pengendalian Covid Berhasil Kemudian Pengendalian Ataupun Pemulihan Ekonomi Nasional Berhasil Dengan Sejumlah Jurus Tadi Katakan Di headline News Ada Beritanya Sekarang Kita Sedang Memasuki Masa Transisi Nah Di saat Kita Memasuki Masa Transisi Kemudian Ada Resiko Resiko Yang Memang Perlu Ekonomi Globalnya Artinya Ada Potensi Resesi Inflasi Dan Lain Sebagainya Dan Juga Suku Bunga Yang Tadi Sempat Disampaikan Semuanya Itu Berpotensi Untuk Mengganggu Tanda Kutip Belum Lagi Tahun Depan Tahun Politik Yang Kemudian Jika Tidak Dikelola Dengan Baik Jika Situasinya Tidak Dibuat Kondusif Akan Bisa Berpengaruh Terhadap Proses Pemulihan Ekonomi Bagaimana Strateginya Strateginya Pemerintah Harusnya Lebih Tau Tapi Artinya Memang Tadi Kan Juga Sempat Dikatakan Kandidat Menjadi Penting Kandidat Yang Harus Disukai Dan Lain Sebagainya Pilihan Masyarakat Kemudian Terima kasih Disampaikan Agar Presiden Juga Meninggalkan Legacy Dalam Pembinaan Politik Dan Lain Sebagainya Sehingga Tidak Menimbulkan Gejolak Gejolak Yang Tidak Perlu Bagaimana Kita Menjaga Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional Dan Memberikan Perhatian Lebih Terhadap Konsumsi Dari Masyarakat Karena Konsumsi Dari Masyarakat Itu Berkaitan Dengan Pendapatan Bagaimana Pendapatan Tidak Semakin Tergerus Di Tengah Inflasi Yang Walaupun Bisa Dikendalikan Sejauh Ini Tapi Mungkin Ada Beberapa Kebijakan Yang Perlu Dipertimbangkan Misalnya Kebijakan Perpajakan Dan Bagaimana Pajak Pajak Yang Tidak Perlu Ini Tidak Semakin Mengerus Karena Penghasilan Pendapatan Dari Masyarakat Ini Yang Harus Dijaga Karena Itu Ujung Ujungnya Adalah Soal Konsumsi Satu Hal Lainnya Soal Investasi Ini Berkaitan Dengan Stabilitas Politik Yang Perlu Dijaga Tersebut Karena Investasi Tidak Akan Datang Jika Stabilitas Politik Tidak Dijaga Atau Politik Memanas Investasi Terima Kasih Sudah Perbagi Bersama Kami Ditorial Media Indonesia Tentu Kita Harapkan Kita Jaga Bersama Trak Pemulihan Ekonomi Yang Sudah Positif Dan Menyukuri Tetapi Jangan Terlalu Euforia Strategi Yang Tepat Terima Kasih Sudah Bergabung Bersama Selam Selalu Pemirsa Antara Politik Dan Ekonomi Berkelindang Ekonomi Akan Baik Jika Politik Baik Begitu Juga Sebaliknya Pada Konteks Itulah Memastikan Situasi Sebelum Dan Sesudah Pemilu Tetap Kondusif Ialah Harus Dilakukan Atau Kesemestian Percuma Ada Modal Pemulihan Ekonomi Begitu Besar Jika Kita Gagal Mengelola Kompetisi Politik Yang Berhadap Demikian Editorial Media Indonesia Untuk Hari Ini Atas Nama Rekan-rekan Yang Bertugas Saya Evo Wondo Pamit Wondo Diri Pemulihan 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 Terima kasih.